Bismillahirrahmanirrahim Apa yang mau dikejar sih? Pujian teman yang selalu saya bilang hanya sepanjang lidah Nol buat kita, kosong Kita bertanya memang ini tahu, ini panduan hidup saya, saya butuh Juga bukan untuk mengetes pematirinya Biasanya saya bahasakan gitu Kalau bertanya jangan mengetes saya ya Karena ada orang begitu Dia sudah tahu ini sebenarnya tapi dia sengaja nanya Nanti bikin heboh dengan itu Tapi Allah SWT tahu niatnya Ini malam-malam lebih niat Dan ini yang akhirnya jadi banyak fitnah sekarang terjadi diantara para da'i Seakan-akan di Youtube itu da'i sama da'i diberantemin Persis video game gitu ya Ustadz ini VS, Ustadz ini gitu Apa ini? Kalau kita berpikir akal sehat, apa tujuannya orang itu mengangkat? Untuk apa? Untuk apa? Menghibuhkan di tengah-tengah masyarakat Membuat para da'i berantem Tidak ada gunanya Allah tahu loh niatnya Kan gitu Bertanya bukan untuk mengetes Memang saya butuh ilmunya Ini yang terjadi di kalangan para sahabat Ridwanullahi alihim Mereka bertanya pada Nabi SAW Tapi bukan untuk pamer sama temannya Bukan untuk menguji Nabi SAW Tidak, memang butuh jawaban Di sini tentunya hukum syari'inya Bagaimana sahabat bertanya Dan banyak sekali riwayat Di mana para sahabat bertanya Pada saat mereka butuh Ya Rasulullah begini Ya Rasulullah begini Ya Rasulullah tambahkan kami Jawabannya Maka itu semua dibolehkan Tapi dengan syarat-syarat tadi Tentu dengan mengikhlaskan niat ya Karena kalau orang hanya karena mau pamer sama temannya Hanya mau mengetes pematih Tidak ada gunanya buat dia Minimal manfaatnya tidak ada Minimal sekali Dan beratnya kalau Allah hitung dosa Tapi kalau dia niat ikhlas Mem bertanya karena dia tidak ngerti Lalu akhirnya dijawab Dan orang lain jadi ngerti Maka dia pandai pahalanya Seratus-duaratus orang yang dengar Seribu-dua ribu orang yang dengar Itu luar biasa manfaatnya Orang lain jadi tahu gara-gara dia Asal dia ikhlas kan Dia pandai pahalanya Jadi ini potongan ketiga Kita bolehnya bertanya di majelis ilmu Tapi dengan syarat-syarat Terima kasih telah menonton!